Hi guys ini ada Samsung S7 kita akan memberi tutorial yaitu cara melepas backdoor Samsung S7 menggunakan blower ya ini di lem power glue ya kalau misalkan lem bubble khusus LCD ataupun baterai ataupun backdoor itu enak nah ini di lem pakai power glue kita Nyalakan untuk blowernya settingan 350 anginnya kita tambahkan dua setengah kita taruh di bawah kita off kan dulu untuk handphonenya oke kita panas si blower dulu untuk kerusakan IC power IC CPU udah saya buatkan ya videonya ya temen-temen untuk kasus S7 ya dan Samsung Note FE atau Note 7 juga ya kemudian kita sediakan buat belah ya ini buat belah posisi pinggir nah ini udah panas 350 kita hangatkan backdoor nya ya pada bagian bawah supaya lemnya ini lunak jadi mau lem power glue ataupun power ataupun lem khusus LCD ataupun backdoor itu kalau dipanasin tetep aja lunak ya cuman hasilnya itu jelek kalau untuk power glue jadi plastiknya ngerusak di frame ya kalau pelepotan dan bahaya bisa masuk ke area Oh LCD ya kalau misalkan buat ngeling LCD coba kita belah Hai nah ini udah bisa dibelah kalau misalnya masih keras boleh untuk dipanaskan lagi tapi untuk memanasinya jangan terlalu panas ya temen-temen nanti bisa pecah ataupun retak jangan terlalu lama juga jadi ya secukupnya aja nah ini yang pada bagian ini di lem ya di karena kacanya dia retak jadi supaya dia nggak embrol jadi lem power glue kalau bagian luar enggak apa-apa supaya bling-bling kacanya dia tidak lukain tangan ya Hai ini hasilnya mulus cuman dia mungkin melepasnya melepas manual tanpa pemanas hai 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 Oke Hai jangan lupa di subscribe ya temen-temen sangat mudah cukup sekian terima kasih next video selanjutnya Hai